Assalamualaikum Langkah yang pertama Kita siapkan dulu 800 gram daging ayam Sebelumnya sudah saya rebus Lalu kita suir-suir seperti ini Untuk sisa air rebusan Tidak saya buang Ini untuk kuahnya nanti ya Kalau sudah selesai Kita sisihkan dulu Langkah selanjutnya Kita akan menghaluskan bumbu Di sini ada bawang merah Bawang putih, kemiri, kunyit, dan jahe Kelima bahan ini Akan kita haluskan Tambahkan sedikit air Ini saya blender hingga halus Kalau sudah halus Kita sisihkan dulu Langkah selanjutnya Panaskan secukupnya minyak goreng Lalu kita tumis Bumbu yang sudah kita haluskan tadi Ini ditumis sampai harum Kalau sudah harum Masukkan daun salam Serai yang sudah digeprek Lengkuas Ini juga sudah saya geprek ya Garam dan merica bubuk Garam dan merica bubuk Lanjut ini ditumis kembali Sampai harum Atau sampai berubah warna Kalau bumbunya sudah harum Masukkan ayam yang sudah kita suwir-suwir tadi Ini diaduk hingga bumbunya tercampur merata Kemudian tambahkan air Ini diaduk sampai tercampur rata Dan kuahnya mendidih Tambahkan saus tiram Kecap manis Untuk takarannya disesuaikan ya Kalau sudah mendidih Ini kita tutup Dan kita biarkan sampai mengental Atau kuahnya menyusut Nah ini sudah cukup ya teman-teman Bumbunya sudah menyerap ke daging ayamnya Lalu tambahkan daun bawang Yang sudah kita potong-potong tadi Jangan lupa dikoreksi rasa Setelah mendidih Kita sisihkan dulu Langkah selanjutnya Kita akan membuat minyak bawang Panaskan teplon Lalu masukkan minyak goreng Ini saya pakai secukupnya ya teman-teman Lalu kita tumis bawang putih Yang sudah digeprek Dan kulit ayam Ini dimasak sampai berubah warna Nah kalau sudah seperti ini Artinya sudah cukup Kemudian matikan api kompor Dan kita sisihkan dulu Untuk air rebusan ayam Ini akan saya tambahkan bawang goreng Garam dan daun bawang Oh iya Tambahkan merica bubuk secukupnya Kalau suka teman-teman boleh menambahkan kaldu bubuk ya Ini dimasak sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini Kita sisihkan dulu Langkah selanjutnya Kita didihkan air Lalu kita rebus mie-nya Ini saya pakai mie kering cap burung darah Boleh pakai mie pangsit Disesuaikan aja ya teman-teman Rebus mie-nya lebih kurang 3-5 menit Atau sampai empuk ya Setelah mie-nya matang Angkat dan tiriskan dulu Ini dia mie ayamnya sudah jadi Dan sudah siap kita sajikan Sekarang kita ke tahap penyajian Siapkan wadah Lalu masukkan minyak bawang Kuah semur ayamnya Mie yang sudah kita rebus tadi Aduk hingga tercampur merata Tambahkan toppingnya Ini saya pakai sawi yang sudah direbus Dan daun bawang yang sudah dipotong-potong Tambahkan lagi kuah kaldu Kerupuk pangsit Dan saus cabai Ini dia mie ayamnya sudah jadi Ini kita aduk dulu Masya Allah ini harum banget teman-teman Nah kita coba sama-sama ya Bismillah Masya Allah untuk rasanya Ini enak banget Gurih Rasanya itu mirip sama yang dijual-jual Ini enak banget teman-teman Untuk rasanya ini recommended banget Teman-teman wajib cobain di rumah ya Nah gimana Mudah ya membuatnya Jadi selamat mencoba di rumah ya Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai Dan sudah support channel ini Tinggalkan komen apabila ada saran lain Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video selanjutnya